Apakah sholat shuruk sama dengan sholat duha beda? Kenapa? Karena sholat shuruk dikaitkan dengan terbitnya matahari, makanya disebut shuruk. Jadi kira-kira 10-15 menit setelah matahari terbit, baru sholat. Jangan pas matahari terbit, karena itu saat yang terlarang. Itu pertama. Kedua, sholat shuruk dikaitkan dengan sholat subuh berjamaah bersama imam di masjid, lalu berzikir setelahnya sampai matahari terbit, setelah itu kemudian sholat dua rokaat. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah secara sempurna, sempurna, sempurna. Jadi itu yang membedakan dengan sholat duha. Pertama itu dua rokaat. Kedua berkaitan dengan shuruknya matahari. Shuruk itu terbit. Ketiga, disyaratkan sholat berjamaah di masjid bersama imam, dan yang keempatnya pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Adapun sholat duha, jumlah rokaatnya beda. Boleh dua rokaat sampai delapan rokaat. Dan itu tidak berlaku bagi sholat shuruk. Kedua, tidak berkaitan dengan matahari terbit. Bahkan lebih utama dilakukan hampir menjerang zuhur. Kalau zuhur umpah jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan sholatul awwabin. Awwabin itu sholat duha. Sholat awwabin atau sholat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Anak unta mulai kepanasan, itu diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11. Lalu mereka lari ke bawah perut induknya. Sambil menyusul. Nah akan tetapi, kata Syalutha bin Rahimahullah. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11. Karena bekerja atau karena kewajiban atau karena yang lain. Boleh dilakukan di awal pagi. Jam 7, jam 8. Pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Boleh 2 rokat sampai 8 rokat. Dan itu waktunya sampai menjelang zuhur. Dan yang terbaik adalah seperti yang tadi terangkan menjelang tengah hari. Tapi tidak sampai tengah hari. Tapi waktu terakhir untuk sholat duha ya tengah hari tersebut. Nah ini menunjukkan antara sholat suruk dengan sholat duha. Dua sholat yang berbeda dan tidak sama.